Intro Jardy Dia juga udah ninggalin gue Pas gue dikeroyok sama nangpalkon Dia gak peduliin gue Gue harus balas dendam untuk anak Agus Apa kabar lo Braden Cundang lo Lo udah ninggalin gue pas dikeroyok sama nangpalkon Temen macam apa lo? Eh Agis Agis lo dulu aja ya Itu salah lo, ngapain lo nyalain gue? Kalau lo sendiri gak bisa kabur, lo lelek men Lagian kalo gue harus nolongin dulu dulu Gue bisa mati Gue bukan orang bego as lo tau ya Per ruang Come on Uh Bop En health Hei! Kianat lo! Lepas! Dateng lagi tiga pecundang. Guys! Barusan gue digubukin sama Agis. Tiga dendam. Udah nganggap kita teman lagi kan? Kalian berempat tuh pecundang. Gak setiakawan. Mau coba-coba jadi jagoan lo ya? Gue muak berteman sama kalian. Kalian tuh gak pantes jadi teman gue. Lo ngomong apa tadi? Gak pantes? Yang gak pantes, lo jadi teman kita semua! Lo pake telinga lo. Gue usah banyak laga. Gak mati. Beruang ketika. Gbabarang katika niyo, Gawin po niyo niyo, ay nang na'ya. Gak usah ikut jumpur. Gue harus ikut jumpur. Karena lo semua itu gak adil. Harusnya jangan main keroyokan lo. Adil apa enggak, itu urusan kita sama dia. Bukan urusan lo. Kalau gue gak mau pulang, kenapa? Ajar! Satu kata buat lo semua. Pengkhianat! Menafik! Bisa-bisanya tadi kalian tuh semua, satu geng sama kita. Sekarang, berbalik jadi musuh. Karena kita semua sadar. Kalau lo semua itu, di jalan yang salah. Mendingan lo semua juga terobat. Atau sadar ya. Daripada akhirnya kayak gini. Iya kan? Kalau mau ceramah, di masjid jangan di sini. Pengkhianat sampai kamu menutup pengkhianat. Ingat lo. Ya, ya, ya. Guys, thanks banget ya. Kalian udah mau nolong gue lagi. Sama-sama. Gis, gue jadi gak khawatir sama lo. Daripada lo kaya sendiri yang kayak gini. Mendingan lo gabung sama anak-anak aja. Gue yakin, anak-anak serigala aja pasti akan kejar lo terus. Ya, Gis. Gue sama Noval aja udah bergabung. Dan mereka semua asik kok. Ya, Gis. Lagian mereka juga gak pernah ngungkit kok. Masa lalu kita di beli Cobra dulu. Kalau menurut gue, mereka emang orangnya baik-baik. Iya kan, Gis? Iya. Iya, Gis. Tapi kalian yakin? Mereka mau nolong gue? Udah deh, lo percaya sama gue. Kalau lo misalnya nolong sama anak-anak aja. Anak-anak serigala itu pasti mikir dua kali. Mereka pasti gak bakalan berani nyelakain lo lagi. Gue yakin anak-anak aja itu pasti bantu lo. Kalau misalnya lo ributan di jalanan. Siapa tau mereka lihat. Dan mereka pasti akan mantepin lo. Tapi lo yakin, Gis. Mereka mau nerima gue. Kalian kan tau sendiri. Gue udah sering banget nyaketin mereka. Mencelakain mereka. Ya, daripada kayak gini. Hidup dalam dunia kejahatan itu. Gak tenang. Gue pernah ngalamin itu. Udah deh. Soal anak-anak aja. Biar gue yang ngomong sama mereka, oke? Gue tenang aja, Gis. Thanks ya. Yap.